Oke, kali ini saya berada di lahan melon dan ini kemarin habis dipanin untuk mengetahui lebih lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk di desa pertanian. Dan kali ini saya masih berada di desa Rontojaya Udik II, Kecamatan Soekadana, Kabupaten Lampung Timur, ini di lahan melon dan menurut informasi kemarin ini sekali olah lahan bisa ditanam sampai beberapa kali, dua kali. Ini mau ditanam ketiga kalinya. Sekitar 8 ton hasil dari lahan tersebut tanpa olah bisa berlipat ganda untuk hasil panenya. Dan ini lahan-lahannya sudah langsung dipermentasi jadi tidak diolah cuman bekas tanamannya langsung dikasih pupuk dasar. Kita lihat dulu untuk lahan yang sudah diolah tanpa olah cuman ini langsung di apa ya langsung di lubangnya langsung dikasih pupuk jadi tanpa bongkar mulsa. Jadi habis panen terus jalarnya langsung di cabutin diambil semua. Oke kita lihat dulu untuk lubang-lubang yang sudah dikasih pupuk dasar. Oke ini lahan yang sudah dilubangin yang di dekat tajarnya ini ya ini tajar ini lubangnya ini sudah dikasih pupuk dan dolomit. Ini malah tanpa kimia ya asli organik semua tanpa kimia paling kalau untuk kimia enggak seberapa sih paling pakai pupuk NPK 1616 itu. Dan untuk ahma sendiri disini masih tergolong agak rendah. Belum seberapa dan ini memang sengaja untuk tajarnya enggak dicabutin cuman yang sepertiga sana sudah dicabutin yang sini belum dan ini untuk tanaman yang ketiga kalinya ya ini mau ngobrol-ngobrol sama petaninya langsung. Belum-ngobrol sama petaninya tidak ada ini saya mengeksplor lahan yang sudah ditanam dua kali dan ini mau ditanam yang ketiga kalinya. Dan ini musa juga masih masih cukup lumayan masih layak lah. Ini disini lahannya lahan konvensional bukan pakai greenhouse. Asli konvensional di lahan terbuka. Terus daerah sini juga bukan daerah pegunungan. Asli daratan bukan pegunungan. Terus untuk tanahnya disini tekstur tanahnya tanah pasir. Kita lihat. Ini tanahnya putih. Seperti banyak pasirnya ini kan. Ini karena Ya memang lahannya lahan pasir disini. Jadi sangat beruntung sekali yang bisa menanam kayak gini Sampai bisa berhasil. Dan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Ini nanti penanaman di tanggal Tanggal 2 atau 3 Januari tahun 2024 ini ya. Dan benih sudah siap. Benih sudah umur sekitar 8 hari. Jadi nanti 1 atau 2 hari lagi siap ditanam. Nanti kita lihat untuk di pembenihannya. Baik kita lihat dulu untuk di pembenihannya. Seberapa besar untuk pembenihannya. Ini nanti 2 hari siap ditanam. Biasanya kalau disini melihat cuaca. Kalau untuk penanaman biasanya di. Kalau cuaca panas. Penanaman di sore hari. Kalau cuaca agak redup kayak gini. Biasanya ya. Enggak terlalu sore ya agak siang. Karena sangat rawan sekali untuk tanaman ini. Untuk ditanam di pagi hari atau di siang hari. Saat cuaca terik. Oke kita langsung ke pembenihannya dulu. Petani disini bermacam-macam. Untuk petaninya. Ada yang berkebun karet. Ada yang kebun sawit. Ada yang berkebun pisang. Pepaya. Ini untuklah pembenihannya. Sudah siap tanam. Dan ini pertumbuhannya tidak bareng. Nanti ini diseleksi. Untuk penanamannya. Bahkan ada yang belum tumbuh. Jadi nanti diseleksi. Oke itu saja dulu. Untuk video kali ini. Nantikan kelanjutan. Untuk di penanamannya. Oke terima kasih. Salam desa pertanian.